Tim Sar hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap tiga korban tenggelamnya kapal Dewi Nur di perairan Kepulauan Seribu Jakarta. Pencarian dilakukan hingga sore dan terbagi dalam dua tim. Dan difokuskan pada area lokasi tenggelamnya kapal Dewi Nur mengikuti arus laut ke arah barat dan selatan. Serta tim kedua di area pencarian sekitar pantai. Diharapkan proses pencarian bisa membuahkan hasil karena cuaca yang mendukung. Dua, yang pertama masih di sekitar lokasi kejadian dan lebih ke arah barat atau selatan. Dan yang kedua penyistiran di sekitar pinggir pantai karena kita melihat dari arus sekarang ini lebih ke arah selatan dan barat. Kita lihat cuaca cukup bagus, cukup bagus untuk angin dan ombak juga cukup bagus. Kita, ya mudah-mudahan ini sampai sore ini keadaan cuaca masih seperti ini tidak, ombak tidak tinggi sehingga kita bisa maksimal dan lebih luas untuk area pencariannya. Akibat tenggelamnya kapal motor Dewi Nur 1 di perairan Kepulauan Seribu, tiga korban yang hilang hingga kini masih dalam pencarian. Upaya pencarian korban dilakukan tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Polisi. Sebelumnya tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Polisi. Nama Aan, asal Sukabumi. Sementara, 11 penumpang kapal ditemukan selamat. Seorang di antaranya mengalami luka dan dievakuasi ke kantor Bahar Kampolairut yang berada di Pondok Dayung. Sebelumnya kapal motor Dewi Nur 1 pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 1 dini hari hendak menuju Pulau Sepa, Kepulauan Seribu dari Pantai Mutiara. Namun pada pukul 4 pagi di antara Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari, kapal diduga mengalami kebocoran di bagian mesin belakang hingga akhirnya tenggelam. Kapal membawa 15 orang yang terdiri dari penumpang, ABK, dan Nakoda. Sebelas di antaranya selamat, tiga masih dicari, dan satu orang meninggal dunia. Proses pencarian masih terus dilakukan, Saudara. Sekali lagi ada tiga orang yang masih dalam pencarian. Saat ini tim dibagi menjadi dua. Pertama adalah di titik pencarian atau titik tenggelamnya kapal Dewi Nur ini, dan satu lagi berada di wilayah pantai. Informasi yang kami dapatkan bahwa satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan atau tenggelamnya kapal Dewi Nur ini. Sementara itu, sebelas orang selamat, dan sekali lagi ada tiga orang yang saat ini masih dalam pencarian. Dugaan sementara, Saudara, kapal Dewi Nur tenggelam akibat adanya mati mesin, ada kebocoran di mesin bagian belakang. Lebih lengkap soal pencarian korban kapal Dewi Nur 1 yang tenggelam di Kepulauan Seribu, kita tanyakan pada Kepala Kantor Sar Jakarta, ada Bapak Fazli. Selamat petang, Pak Fazli. Selamat petang, Mbak. Pak Fazli, jadi untuk update terkini, Pak, pencarian terhadap tiga penumpang yang masih hilang ini bagaimana? Ya, untuk update terkini pencarian yang kita lakukan terhadap tiga orang korban dari total 15 POB KM Nur 1 yang tenggelam kemarin pagi. Semenjak tadi pagi, Basarnas bersama dengan potensi SAR telah melakukan pencarian dengan menggerakkan unsur SAR laut. Kami masih ada masalah komunikasi dengan Kepala SAR Jakarta, masih kita coba saudara untuk terhubung. Proses pencarian, sekali lagi tadi disampaikan, dilakukan bersama dengan ada pola irut juga, begitu tidak hanya SAR saja. Ada tiga orang yang masih dalam pencarian. Pak Fazli, masih terhubung dengan kami? Iya, Mbak. Iya. Masih, masih, Mbak. Baik, jadi bagaimana Pak, update-nya tiga orang ini apa sudah ditemukan? Ya, sampai saat ini pencarian yang kita lakukan dengan luas area pencarian 120 nautical mile berdasarkan data cuaca dari BMKG, terutama cuaca maritim. Sehingga area pencarian kita pada pagi sampai dengan sore hari ini ada dengan luas 120 nautical mile dengan pembagian beberapa sektor area pencarian dengan menggerakkan unsur SAR laut gabungan. Sampai saat ini tiga orang korban tersebut masih belum kita temukan. Oke. Untuk pencariannya sendiri sudah dilaksanakan dengan menyisir seluruh area pencarian yang sudah kita tentukan sesuai dengan rencana operasi pada pagi hari ini, Mbak. Baik. Pak Fazli, apa yang menjadi kendala sampai sulit untuk menemukan ini? Ya, untuk kendala pada pagi hari sampai sore hari dari cuaca tidak ada kendala, cuaca cenderung kondusif untuk kita melaksanakan operasi pencarian. Kemudian ketersediaan alut SAR juga cukup memadai untuk kita melaksanakan pencarian. Namun memang sampai saat ini karena area pencarian juga sangat luas dan kemungkinan korban tenggelam dan belum muncul di area permukaan. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat untuk pendeteksi bawah air seperti aqua eye dan underwater set device. Namun belum bisa mendeteksi kebenaran daripada korban tersebut. Oke. Jadi sekarang ini fokus pencarian ini ada di wilayah mana saja nih, Pak? Ya, untuk fokus area pencarian kita mulai dari titik awal duga kejadian kemarin. Kemudian kita hitung berdasarkan arah arus dan angin. Berdasarkan data cuaca, prediksi dari arah pencarian atau pergerakan dari korban tersebut itu mengarah ke pinggir pantai atau ke arah dari Tanjung Periuk dan sekitarnya, Pak. Oke, dan itu kan timnya juga ada di pesisir ya, Pak. Itu tidak juga menemukan ya, Pak, ya? Di keosan pantai. Tidak ada tanda-tandanya. Betul, ya betul. Jadi seluruh tim kita sudah melakukan penyisiran, dibantu juga oleh para nelayan dan kapal-kapal yang melintas dari Tanjung Periuk maupun yang berangkat dari Tanjung Periuk melalui pemapelan kepada seluruh kapal-kapal yang melintas di titik duga kapal tenggelam tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya dari sisi cuaca ataupun SDM-nya sendiri tidak ada halangan ya, Pak? Tadi cuaca cerah hari ini Anda sebutkan ya? Betul, Pak. Cuaca cukup cerah. Ya, dari sampai saat ini memang tidak ada hambatan ataupun halangan namun memang ketiga korban tersebut belum berhasil kita temukan dan kita harapkan pencarian sampai dengan sore hari nanti akan lebih kita intensifkan lagi menyisir wilayah-wilayah yang belum disisir hari ini sekaligus dengan pihak-pihak nelayan yang melakukan pencarikan di wilayah titik duga kapal tenggelam. Oke. Pak Fazli, untuk sebelas yang selamat ini kondisinya mereka seperti apa, Pak? Ada yang mengalami luka atau harus menjalani perawatan? Dari keterangan yang kita peroleh dari pihak kepolisian, 10 orang dalam kondisi sehat dan selamat, kemudian 1 orang luka-luka, kemudian 1 orang meninggal dunia. Nah, untuk yang luka dan meninggal dunia itu dievakuasi ke rumah sakit Polri, Keremadjati. Oke, masih dirawat ya, Pak. Tapi kondisinya parah atau seperti apa, Pak? Informasi terakhir, siang tadi yang luka sudah kembali ke pihak keluarga, sudah ditangani di rumah sakit. Oke. Pak Fazli, untuk yang meninggal dunia, apa sudah dikembalikan kepada pihak keluarga? Sampai saat ini masih di Keremadjati, Pak. Belum kita peroleh update informasi terkait dengan pengembalian ke pihak keluarga. Oke. Pak, informasi yang Anda dapatkan dari para penumpang yang selamat. Ini sebenarnya kapal ini akan menuju kemana, Pak? Apa yang terjadi juga pada saat itu? Ya, jadi dari keterangan para ABK yang selamat, kapal dari Mantai Mutiara menuju ke Pulau Sepa dengan muatan bahan bangunan, dengan POB 7 orang dan penumpang 8 orang. Oke. Ada informasi, Pak, apa yang terjadi saat itu? Apa yang menyebabkan kapal sampai tenggelam? Kapal tenggelam ini penyebabnya ada kebocoran di ruang mesin, dan saat ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Baik. Jadi ada kebocoran begitu ya, Pak? Betul, Mbak. Oke. Kalau saat waktu kapal, ini kan tenggelamnya dini hari ya, Pak? Sekitar jam 1 dini hari. Apa ada bantuan atau seperti apa saat itu informasi yang kemudian disampaikan oleh ABK? Ya, jadi dari kapal itu bergerak dari Pantai Mutiara menuju Pulau Sepa itu sekitar pukul 01.00 dini hari pada tanggal 19 Agustus. Kemudian sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Bangun Barat, kapal mengalami keciklaan dan akan tenggelam. Kemudian pada saat akan tenggelam tersebut, ada kapal Takbud Mitrajaya 21 yang berada di sekitar lokasi yang memberikan pertolongan kepada ABK atau POB dari KM Dewi Nur 1. Saat ditemukan, korban dievakuasi oleh Takbud Mitrajaya menuju pol air di Pondodayung. Kemudian kapal dari dipol air Baharkan Polri menuju ke Takbud Mitrajaya dan mengevakuasi ke maku dipol air. Kemudian di maku dipol air ke 12 orang yang dievakuasi tersebut dimintai keterangan. Dari 12, 10 orang dalam kondisi sehat, kemudian 2 orang dievakuasi lebih lanjut ke rumah sakit ke Ramadjati untuk korban yang luka dan yang korban yang meninggal dunia. Pak Pasli, terakhir, ini pencarian akan sampai jam berapa Pak? Ya, untuk pencarian kita akan laksanakan sampai dengan sore hari nanti pencarian di lapangan. Kemudian untuk pencarian malam hari kita akan maksimalkan pencarian melalui alat komunikasi kepada kapal-kapal yang melintas. Kemudian pencarian juga akan terus kita lanjutkan sampai dengan 7 hari ke depan dari kemarin sesuai dengan pelaksanaan operasi. Baik, terima kasih Pak Fazli, Kepala Kantor Sar Jakarta. Atas informasinya petang hari ini sehat selalu.